Yo, halo kawan-kawan ku semuanya, saya Lutfi Jadi rencananya pada video kali ini tuh saya bakal nge-showcase 3 tekstur banget Yang resolusinya itu 16x16 cuy Dan tenang aja, ukuran file-nya itu jauh dari kata berat jir Cuma sekitar 5 MB'an doang jir Kalo misalnya ada yang bilang tekstur ini berat, bertumpuklah kita cuy Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada Mbok Sinem Karena sudah memberikan tekstur-teksturnya kepada saya anjir Untuk disowcase dan untuk menjadi konten Terima kasih ya Mbok Sinem Oke lah, tanpa basah-basih lagi, mending sekarang kita langsung nge-showcase teksturnya aja kawan Let's go, let's go, let's go So langsung saja untuk tekstur yang pertama yang akan saya showcase adalah Tekstur yang bernama New Origin Resource Pack Yang ukurannya cuma 8,8 GB Cok eh, maksudnya MB aja Gila, keren banget Cok, sumpah anjir, kayak ringan banget Oke, kita langsung activate aja ya kan teksturnya Dari kita langsung play gamenya biar kita langsung bisa nge-showcase-nya Oke, let's go lah Oke, kita langsung showcase aja untuk bagian lock-nya sih Kayaknya gak bakal ada perubahan yang signifikan gitu loh Kayak sama aja anjir, sumpah kayak gak ada bedanya Oke, kita langsung showcase aja ke bagian woodplanks-nya Seperti ada Oh, kalau misalkan woodplanks-nya itu kayak berubah motifnya gitu loh Kayak ditambah-tambahin aja keren banget cuy Kita langsung gasin aja ke bagian pintunya Dan pintunya tuh kayak ada penambahan motifnya kayak beda banget co Cok, sumpah anjir, apalagi kalau misalkan ironernya cumpah anjir Kayak keren banget co Jadi kayak ada garis-garis keren banget ya Pokoknya kayak motifnya Gege, co, gege, gaming anjir Sumpah, cocok Oke, langsung saja kita pindah ke bagian ore-ore ini Dan ore-ore-nya tuh gila co Mengkilap banget anjir, co Kok misalkan blocknya juga kok Mengkilap-mengkilap gitu loh Kayak ada signing-signingnya gitu loh anjir Sumpah anjir Kayak udah disingkat pake sunlight co Dan seperti yang bisa kalian lihat juga Untuk bagian ore-nya kayak berkilauan gitu loh Kayak ada pantulan dari sinar matahari yang datang dari atas gitu loh anjir Keren banget co Sumpah, sumpah, sumpah Oke, untuk bagian blocknya juga Kayaknya terlihat lebih sebut dari biasanya Dan kita langsung skip aja ke bagian armor-nya Let's go Nah, ini nih yang saya tunggu-tunggu Ini nih anjir Tekstur yang bisa ngerubah Motifnya jadi kayak lebih keren co Akhirnya Gila untuk di bagian armor yang diamond-nya itu Kayak ada motif spartan gitu loh Di bagian helmnya Gila keren banget co Kayak jadi spartan Kayak gladiator Anjir, bayangkan co Untuk bagian netherite armor-nya Udah mulai kelihatan perubahannya Eh, sumpah anjir co Helmnya tuh kayak bener-bener kayak spartan gitu loh anjir Yang kayak di gladiator-gladiator Yang ada di kolosium gitu loh Keren banget co Sumpah anjir Motifnya saya suka banget co Sumpah anjir Nah, untuk bagian armor air-nya itu Gila co Kayak di film-film anjir Kayak kesatria yang ada di film-film Bayangkan co Kesatria yang ada di film-film Yang tugasnya itu untuk membahas Para naga gitu loh Sumpah anjir keren banget co Sumpah keren banget Oke, langsung saja kita pindah ke bagian mob-nya aja Let's go, let's go, let's go Oke, sepertinya tidak ada perubahannya sih Kedipinan Oh, bentar, bentar Kok bagian script-nya kok kayak ada arrow-nya gitu loh Kayak ada tempat buat arrow-nya gitu loh Keren banget Dan untuk zombie-nya juga terlihat lebih rusuh Dari biasanya anjir What the hell Dan untuk kambing-nya ya Gak ada berubah-berubah Kalau misalkan babinya tuh Kayak ada tampilan-tampilan lumpur gitu loh Keren banget co Kayak lebih realisis banget co Nah, langsung saja kita pergi ke aquarium aja Dan seperti yang kita lihat Air-nya tuh lebih transparan dari biasanya co Seperti yang bisa kita lihat juga Air-nya tuh bener-bener transparan banget Jadi kalau misalkan kita lihat sesama itu Kayak ikannya tuh kayak terbang-terbang gitu loh Kayak melayang-layang di udara Anjir kayak gravitasi banget co Keren banget aja Bayangkan co Oke, langsung kita ke bagian enchantment table aja Let's go, let's go, let's go Seperti yang bisa kalian lihat juga Untuk bagian, apa, library-nya tuh Kayak lebih smooth dari biasanya Dan untuk mimbarnya co Gila co Lebih smooth juga co Gila, ini texture tuh Kayak bener-bener bikin smooth segalanya co Oke, seperti biasa Untuk bagian blok yang lain-lain juga Setelah lihat lebih smooth dari biasanya juga Dan kita langsung ke bagian airnya juga Wah, gila co Liatin aja co Sumpah Aja tuh bener-bener transparan banget Coba yang cancel transparan ini co Kayak gak ada air sama sekali Coba keren banget anjir Oke, seperti yang bisa kalian lihat juga Bloknya seperti lebih smooth dari biasanya lagi Eh, bentar-bentar Kok TNT-nya kok kayak ada api di bagian atasnya ya Kok bisa gitu, ci What the fuck Ini juga apa lagi, co Kok musik box-nya kok kayak ada Apa, gendang-gendangnya gitu loh anjir Kayak ada efek ngeluarin suara gitu loh Kayak boom, boom, boom gitu loh anjir Keren banget co Sumpah Oke, untuk stun katanya juga Kayak bergerak-gerak Dan bentar-bentar Waduh, co End portal-nya kok bisa kedip Anjir, so Sumpah anjir, serem banget, co Ender-nya kayak kedip-kedip gitu loh Anjir, what the hell, man Oke, iya lah Kita langsung skip aja ke bagian chest-nya Kalau misalkan bagian chest-nya kok gak ada yang berubah Ya, kayak lebih semut doang Kita langsung skip lagi Nah, untuk bagian tekstur wall-nya kayak gini Untuk bagian glass-nya kayak gini Dan untuk bagian chest-nya ya kayak gini, ci Oke, untuk bagian item-nya kayak lebih kontras dari biasanya ya, ci Kayak lebih kontras banget, co Sumpah, sumpah Dari mulai sword-nya, dari mulai daging juga Gila, kayak lebih kontras banget, co Oke lah, mending sekarang kita langsung nge-shop Tekstur yang kedua aja, ci Let's go, let's go, let's Nah, untuk tekstur yang kedua namanya adalah Akari loader Dan ukurannya itu cuma 7 MB Oke, langsung kita activate aja Dan langsung kita pilih play Let's go Oke, selesai kita showcase Untuk bagian lock-nya seperti biasa Gak ada yang berubah Mungkin lebih smooth dari biasanya Dan seperti biasa juga Seripetnya juga sama kayak lock-nya Oke, untuk bagian wooden flex-nya Gak ada yang berubah juga Untuk bagian pintu yang juga sama Gak ada yang berubah, anjir Nah, untuk bagian ore Akhirnya ada yang berubah, co Jadi kayak ada garis-garis hitam Yang mengelilingi tekstur ore-orenya, cu Ya, walaupun perubahannya tidak signifikan Kita langsung gaselnya ke mob-nya Oke, untuk bagian mob-nya Untuk bagian sapinya Gak ada yang berubah Untuk bagian babinya juga Gak ada yang berubah Eh, bentar Kok kambingnya kok jadi kayak hitam Kayak gini, cu Ini kok bukan kambing Ini kayak domba, anjir Cowok TL, men Kenapa jadi hitam gini, cowok TL, anjir Kok jadi kena oli, anjir Kasian, jir Malah masih muda Dan untuk bagian mob-nya juga Ada yang berubah Dari mulai kulitnya juga Kayak lebih hitam Pokoknya kayak lebih realistis Dan lebih cenderung ke arah mob Daripada anjing sumpah, cu Oke, berhubung saya sudah capek ngomongnya Jadi kita langsung ke mode sinematik ajalah, cu Sorry banget Karena saya juga udah mulai capek Anjir, ngomong terus dari tadi Help! Oke, kita langsung masuk ke mode sinematik aja Let's go! Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!